Nah, khuani jama'ah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, pada surah Ibrahim 48-50. Ini lebih mengerikan lagi. Surah Ibrahim ayat 48 sampai dengan ayat 50. Pada hari di mana bumi dan langit diganti oleh Allah. Kita sudah bahas pada bab hancurnya dunia. Termasuk langit dan bumi diganti oleh Allah. Manusia berkumpul menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala al-mujrimina yawma'idhim muqarranina fil asbad. Pada hari itu, Pak Bu. Engkau melihat pendosa. Kita akan melihat para pendosa. Dalam keadaan terbelenggu. Jadi waktu dibangunkan dari kuburnya itu orang kafir, Pendosa itu, Tangan-tangan mereka dalam keadaan apa? Dibelenggu. Dalam keadaan terbelenggu. Tidak cukup sampai di situ, Bapak Ibu. Mereka dikasih baju oleh Allah, Bu. Ini baru bangun dari kubur. Dikasih baju oleh Allah. Baju yang terbuat dari aspal. Terbuat dari cairan aspal. Mengerikan sekali ini para pendosa. Ini yang jarang dibaca oleh para pendosa. Makanya mereka merasa nyaman dengan dosa. Dibangunkan dari kubur, Tangan terbelenggu. Dikasih baju oleh Allah. Baju yang terbuat dari cairan aspal. Ini bukan aspal dunia. Ini cairan aspal api neraka. Kalau jam 12 siang itu berdiri di atas aspal, Tidak kuat kita. Tidak pakai alas kaki. Tidak usah satu jam deh. Setengah jam coba. Coba Ibu. Jam 12 berdiri di aspal. Setengah jam saja. Jangan pakai alas kaki. Tidak bakal kuat kita. Ini bukan berdiri. Jadi baju dia. Dibuatkan baju dari cairan aspal. Tidak cukup sampai disiktu. Apa lanjutan ayatnya itu? Wajahnya ditutupi dengan api neraka. Sudah lengkap sudah. Lengkap penderitaan orang kapir. Terbelenggu, tidak bisa berbuat apa-apa. Dikasih baju. Baju yang terbuat dari cairan aspal neraka. Wajahnya diselimuti dengan api neraka. Ini buah dari dosa tadi. Dosa yang tidak dihukum oleh Allah. Dosa yang dibiarkan oleh Allah. Akhirnya menderita mereka. Bantu yuk operasional rumah da'wah al-hujah dan terselenggaranya kajian serta da'wah al-hujah. Dengan menjadi donator tetap setiap bulan berinfak 30 ribu rupiah. Dengan infaknya setiap bulan 30 ribu rupiah, insya Allah akan membantu da'wah al-hujah. Dan menjadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan. Jangan berhenti karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!